Intro Sabtu 25 Februari 2023 Diadakannya sebuah diskusi untuk perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran pro di pendidikan sosiologi Yang dinamakan sebagai focus group discussion Diskusi ini diadakan dengan mengundang para alumni-alumni dari jurusan sosiologi Untuk mempertimbangkan pemahaman-pemahaman mereka di berbagai aspek Dalam menciptakan visi, misi yang lebih komprehensif Dalam acara ini yang bertindak sebagai fasilitator adalah Bapak Kairul Fahmi S.S.M.S.I Diskusi untuk penyusunan visi, misi, Departemen Sosiologi pada pagi hari ini Diskusinya tidak berat-berat Tentu kami hanya sekedar menggali saja pengalaman Bapak Ibu Pertama sebagai alumni, kemudian juga sebagai mitra Di mana Bapak Ibu bekerja Itu tentunya adalah sebagai mitra dari Departemen Sosiologi Saya mau melihat posisi kita dengan kuadran Bapak Ibu pernah melihat kuadran seperti ini Ada disini sumbu apa, kalau matematika ini X ya, disini ada Y Ada sumbu X, sumbu Y Berarti ada 4 kuadran ya Kita lihat posisi kita di mana ini Apakah kuadran 1, 2, 3, 4 Terdapat 2 pokok pembahasan penting dalam diskusi ini Yang pertama yaitu bagaimana kualitas atau mutu lulusan Sosiologi UNP Pendapat yang dihasilkan dari para dosen hal ini mengenai topik ini Sebagian besar menjawab baik Ini saya minta juga statementnya dari Bapak Ibu Rata-rata dari 17 Bapak Ibu, kawan-kawan yang menjawab pertanyaan ini Bagaimana kualitas atau mutu lulusan dari Sosiologi Rata-rata menjawab baik ya Ini presentasinya lebih besar menjawab baik Apa, bagaimana gambaran Bapak Anafi terhadap kualitas mutu lulusan Sosiologi? Kalau yang saya lihat Beberapa orang alumni Sosiologi UNP yang bertemu dengan saya Itu untuk mutu lulusannya ya bagus-bagus gitu ya Pak Apalagi dalam hal posisi yang saya lihat Pernah yang ada menjadi ketua prodi gitu di universitas Kemudian sebagai sekretaris juga gitu Dan beberapa lulusan dari Universitas Negeri Padang Juga ada yang lulus berbagai seperti beasiswa tingkat nasional Ada juga teman saya namanya Rian Fauzi Juga lulus LPDP di Universitas Gajah Mada Yang menurut saya untuk mendapatkan beasiswa tersebut bersaing dengan berbagai Apa, lulusan dari universitas-universitas yang bermutu juga gitu Hasil kalau seandainya sudah ada yang bisa menembus hal itu Itu menurut saya sudah mengindikasikan atau membuktikan bahwasannya lulusan Dari Sosiologi Universitas Negeri Padang ini memang memiliki kualitas dan mutu yang luar biasa juga Bahkan tambahan lagi untuk sejauh yang saya tahu Pada angkatan saya dan angkatan di atas saya Bahkan satu tahun di bawah saya juga Angkatan 2012, 2013, 2014 Banyak yang lulus PNS pada tahun 2018, 2019 gitu ya Dan semua tersebar Ya ada yang di Kepulauan Riau, di Riau Apalagi di Sumatera Barat gitu ya Dan ada juga senior saya yang saya tahu di Bengkulu juga gitu Nah begitu Pak Jadi ya untuk kualitas dan mutu bagi saya menurut saya Dari pengalaman ya track recordnya sudah bisa dibuktikan lah gitu ya Pak Selain pendapat yang menyetujui tentang kualitas dan mutu-mutu Jurusan Sosiologi itu baik Ada juga beberapa pendapat yang menentang hal tersebut Seperti Bapak Lawan Memulai atau membongkar visi misi hari ini Merupakan upaya untuk Perbaikan mengingat bahwa bagi saya Lulusan masih belum baik Pertanyaannya adalah Benarkah visi misi berbasis pada kemahasiswaan Ataukah hanya berbasis pada kita di ruangan ini Membongkar visi misi hari ini Saya tentu yakin dan percaya Bahwa visi misi jurusan Sosiologi itulah sesuatu yang baik Nah tetapi Bukan berarti kita hari ini pengen menyalahkan Tentu tidak Tapi pertanyaannya adalah Gini Pak Bami Pertanyaannya adalah Benarkah visi misi kita itu Visi misi jurusan itu Berbasis pada kemahasiswaan Atau Jangan-jangan berbasis Dengan kita di dalam ruangan ini Maka dia gagal menjadi berbasis Kemahasiswaan Atau berbasis pada peserta didi Kan kayak gitu Lalu Apa mimpi kita Apa mimpi yang menjadi unik Bagi jurusan kita hari ini Tentu kan ini harus kita jawab semua Kalau dari saya Nah Saya tidak suka Tidak mau bicara tentang baik Tapi saya mau menjawab Hari ini bertanya Apakah benar Visi misi kita ini Merupakan Kebutuhan mahasiswa Hari ini Satu Yang kedua Apakah Benar kita sebagai jurusan Memiliki mimpi yang unik Tentang kelebihan kita Karena Jurusan kita Mesti berpijak pada kelebihan Nah tentu kelebihan ini Berdasarkan pada potensi Jurusan kita punya apa sih Jurusan kita punya sumber daya apa sih Jurusan kita kelebihannya dimana sih Tentu ini yang kita mau tonjolkan Untuk menangkapi pendapat dari Pak Alumni Beberapa dosen juga memberikan masukannya Salah faktanya Yaitu Bapak Mdza Amin Teman-teman ini Sehingga nanti kita bisa Ngambil keputusan Kalau sekarang kita putus Kita nilai Positif Kayaknya yang negatif Nanti tidak apa Tidak terakomodasi Sementara kita akan Akan Membuat Visi misi Dalam rangka Mengoreksi Visi misi Yang kata Pak Kadep tadi Sudah Keduluan Nah sekarang Saya pikir lebih Lebih bagus Kita Apa namanya Kita Dalami ini Sehingga nanti Ada Bagi tim Yang bidang satu Apa namanya Standar satu Itu punya referensi Mereka untuk Memikir ulang Yang namanya Visi misi Yang sudah Keduluan ini Terkait mahasiswa yang PL Praktek dan lain-lain Sebagainya Masih terdapat kritik Dari Pak Mom Bahwa skill Atau keterampilan Dan benda Mengajar mahasiswa Sama dengan mahasiswa swasta Setelah observasi Berarti kan seharusnya Mereka lebih Membawar dengan siswanya Berarti kan kompetensi Sosial mereka pun Untuk bergabung Dengan siswa Menyatukan diri Dengan siswa pun Juga Menurun Menurut saya Dan untuk topik kedua Mengenai bagaimana Peluang Lapangan pekerjaan Terhadap lulusan Sosiologi UNP Dalam topik ini Kategori yang dipakai Adalah Kecil peluang Atau besar peluang Dan jawaban yang Diaselkan Dalam diskusi Rata-rata menjadi Kecil peluang Seperti disampaikan oleh Bu Widiana Sedikit memberikan pendapat Pak Terhadap peluang Dan serapan itu Sebenarnya Kita berpikiran Kebanyakan PNS Kadang sistem Sistem itu Selesai sendiri Yang memadatkan Tamatan-tamatan Dari pendidikan Sosiologi Karena di depannya Ada iming-iming Pendidikan Sosiologi Tetapi setelah Saya Di dunia kerja itu Saya memikirkan Ternyata peluang Sosiologi itu Sangat besar loh Kenapa saya berani Mengatakan seperti itu Pak Kita ada belajar Sosiologi hukum Apalagi sekarang Banyaknya terbit Undang-undang Yang menyelesaikan Dengan keadaan Pada zaman sekarang Contohnya Undang-undang Tidak pidana Penghapusan Kekerasan Nah disana itu Atau Undang-undang Perlindungan Anak ya Pak ya Disana Ada yang namanya Pekerja Sosial Pak Pekerja Sosial itu Harus mendampingi Anak korban Nah anak korban itu Nanti akan dibuatkan Seperti penelitian Sosial Nah dari Peksosnya itu sendiri Nanti akan mengkaji Itu akan menjadi Pertimbangan Hakim Nantinya Apakah Bagaimana Dampak Akibat Disana Banyak Lulusan Psikologi Sementara Kalau dilihat Dari Data yang mereka Buat itu Sebenarnya itu Adalah kajian kita Kenapa saya berani Mengatakan seperti itu Karena dia Melihat sebat Akibat Bagaimana lingkungan Bagaimana ke depannya Gitu Pak Jadi Peluang-peluang Itu sebenarnya Ada untuk Jurusan kita Benar Saya Itu Pak Jadi Dengan Perkembangan zaman Sebenarnya Sosiologi ini Sangat bisa dipakai Dan Intinya Bagaimana Adek-adek Atau Alumin Sosiologi ini Bisa mencari Peluang-peluang itu Pak Kan Orang Sangat berpikiran Sosiologi itu apa Tapi Setelah Setelah saya Terapkan di dunia kerja Sangat Bermanfaat 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 Sekali Rasanya Gitu Bu Kenapa Saya berkata Seperti itu Karena Ilmu Sosiologi itu Kan Cangkupannya Luas ya Bu Banyak yang bisa Saya terapkan Di dunia kerja Mungkin itu saja Pak Bagaimana Kita bisa Menggapai Peluang itu Sendiri Dengan instansi Ini menarik Ide saya Di UNP Saya pikir Kalau harus Dipakai Semua Kependidikan Di negeri ini Di Kependidikan itu Adalah Sosiolog Plus Harus Dihilangkan Itu spirit Contohnya Kita kan Cuma kependidikan Kita kan Pandai pada Proses Sosiolog Plus Sosiolog Plusnya Orang lain Tidak bisa Ngajar Kita bisa Ngajaran Pertanyaan saya Kalau dalam Konteks Sosiologi Kan sudah Jelaskan Tadi Banyak Hal Yang bisa Kita Bersamai Dan kita Juga Memiliki Kualitas Yang Relatif Baik Nah Pertanyaan saya Dalam Ada Nggak Kerasa Plusnya Ketika Kita Di Dunia Di Sektor Non Pendidikan Tadi Sosolog 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 Mau Unan Mau Apa Tetapi Plusnya Ada Nggak Bedanya Kita Dibandingkan Dengan Yang lain Kan kompetensi lulusan kita Itu kan menjadi pekerjaan sosial juga Nah apakah itu bisa Jadi hal-hal Yang seperti itu bisa dimasuki oleh Alumni-alumni kita Artinya kan ini sebuah informasi Dan kita pun sebagai Secara kelembagaan di Sosologi Barangkali nanti juga bisa melakukan Kegiatan pengabdian masyarakat Kerjasama dengan pihak Kepolisian disitu Kita turunkan tim kita Mungkin bekerjasama dengan Apa namanya Dengan Apa ya Yang bergerak di bidang pekerjaan sosial lah Di sana mungkin ada BK nya juga Atau psikologi juga Kerjasama dengan sisiologi Begitu ya Nah Itu lulusan memang Yang pertanyaan saya Satu Ada peluang bagi lembaga kita Untuk melakukan kegiatan disitu Kedua Ada peluang bagi lulusan kita Yang memang Kita informasikan nanti Ini loh Ada peluang kerja disana Nah Kita kan ditambahkan metode-metode Cara pembelajaran Bagaimana cara tampil Di hadapan orang banyak Apa saja metode pembelajaran Kan itu semua Saya kan tidak hanya berhadapan Dengan satu orang Tapi Terkadang Ada kan bagian humasnya Gitu kan Bu ya Misalnya diminta tolong juga lah Untuk penyuluhan terkait ini Nah dari sana kan Saya pernah belajar tuh Bu Bagaimana cara mengajar Ada juga magang dulu Mikro teaching ya Bu ya Metode pembelajaran Apa yang kita bisa pakai Terhadap orang audiensnya Yang seperti ini Misalnya kalau audiens seperti ini Tentunya Metode pelajarannya Seperti ini Terus Alat atau media Apa yang bisa Kita pergunakan Sesuai dengan Apa yang nantinya Akan kita tampilkan Gitu Bu Banyak sekali Bu Kalau manfaatnya Seperti itu Bu Bagaimana cara kita Berkomunikasi Bagaimana cara kita Menghadapi audiens Media apa yang kita gunakan Gitu kan Bu Itu uniknya dari pendidikan Sosiologi Mungkin itu Pak Dan diskusi tersebut Juga dibahas Mengenai tantangan Hambatan Serta peluang apa saja Yang bisa dimanfaatkan Dan dikembangkan Sebagai alumni dan mitra Sebenarnya kita sudah Informasinya sudah sangat banyak Nggak ada sampai ke ujung Tapi Saya harus Mengkelirkan yang bagian ini dulu Saya kelirkan bagian ini dulu Tapi sebagian Sebagian kawan Sudah menjawab juga Di Mentimeter Yang sudah saya sampaikan Beberapa tantangan Yang disampaikan tadi itu Jadi secara ini ya Sederhana Kita berada di posisi ini Kapasitasnya bagus lah Terus kita berada di sini ya Kapasitasnya positif Kemudian peluang negatif Berarti kita Kuadran Satu Dua Tiga Empat ya Berarti kita berada di Kuadran ini nih Bapak Ibu Kuadran dua ya Jadi yang menjadi tantangan Terbesar kita itu Bagaimana menciptakan ruang-ruang baru Atau peluang-peluang baru Untuk Menyerap Alumni kita yang sudah berkualitas tadi Nah kita posisinya berada di Kuadran dua ini ya Jadi kalau Mungkin kalau bisa kita bahasakan ini Kuadran Kalau kami membahasakannya apa ini ya Ini Kita berada posisi yang sangat sulit ini Kalau bahasa Minangnya itu Bidu Apa-apa Saminangnya Bidu Bidu Tiri Pandayuang Patah Ini dia nih Kalau Kalau di Kuadran dua ini Bidu 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 Istilah Minangkabok Kairifan lokalnya Bu Wirda Jadi kita sekarang berada di posisi ini Yang menjadi persoalan kita Untuk sementara Bapak Ibu ya Nanti akan kita dalami lagi Kita berada di Secara kualitas Kita sudah cukup bagus Menghasilkan kualitas lulusan Dari perspektif ini dulu Bu Nora Tapi secara serapan Kita masih Ada alumni-alumni kita Yang belum terserap Di dunia pekerjaan Baik formal Maupun informal Dengan adanya Beberapa pendapat tersebut Maka diharapkan Dapat menghasilkan Visi misi yang sesuai Dengan keinginan Dan tujuan yang diharapkan Serta Dapat mengetahui Peluang apa saja Yang bisa dimanfaatkan Atau dikembangkan Sebagai alumni dan mitra Sekian Terima kasih Terima kasih